Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan guru sekalian jumpa lagi di channel kelas ilmu pada video kali ini kita akan berbagi mengenai latihan soal P3K beserta pembahasan lengkapnya materi kompetensi teknis bagian kedua namun sebelum lanjut ada baiknya untuk teman-teman subscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari kelas ilmu oke teman-teman kita langsung saja ke soal nomor 1 seorang guru dapat mengetahui masalah-masalah atau kesulitan yang sedang didapi para siswa dalam kegiatan belajar guru tersebut telah menjalankan evaluasi pembelajaran melalui fungsi titik-titik A. Edukatif B. Kurikuler C. Diagnostik D. Manajemen atau E. Administratif evaluasi pembelajaran memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut yang pertama fungsi edukatif evaluasi merupakan subsistem dalam satu sistem pendidikan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang keseluruhan subsistem atau sistem pendidikan yang kedua fungsi kurikuler dengan melakukan evaluasi juga dapat menyediakan informasi dan data yang akurat dan berdaya guna bagi perkembangan kurikulum atau revisi, uji coba lapangan, perencanaan, dan implementasi yang ketiga fungsi diagnostik untuk mendapatkan informasi dari evaluasi dapat dirancang upaya untuk menghadapi masalah-masalah tersebut misalnya, seorang guru dapat mengetahui masalah-masalah atau kesulitan yang sedang dihadapi para siswa dalam kegiatan belajar jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Diagnostik fungsi evaluasi pembelajaran yang lain yang nomor empat itu, fungsi manajemen hasil dari evaluasi berdaya guna untuk bahan bagi pemimpin untuk membentuk keputusan manajemen pada semua jenjang manajemen yang kelima, fungsi institusional kegiatan evaluasi juga berguna untuk mengumpulkan informasi yang akurat tentang input dan output pembelajaran di samping proses pembelajaran itu sendiri dengan adanya evaluasi dapat diketahui sejauh mana para siswa mengalami kemajuan dan proses belajar setelah mengalami proses pembelajaran yang keenam, fungsi administratif kegiatan evaluasi menyediakan data tentang kemajuan belajar para siswa yang berfungsi untuk memberikan tanda kelulusan atau sertifikasi dan untuk melanjutkan studi lebih lanjut kita lanjut ke soal nomor 2 metode pembelajaran ini sangat cocok dilakukan ketika masa pandemi COVID-19 ciri-ciri metode ini adalah pertama, pembelajaran dilakukan dengan tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang kedua, siswa akan diajar secara bergiliran untuk menghindari kerumunan yang ketiga, metode ini dirancang untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak berbelit saat disampaikan kepada siswa yang keempat, metode ini dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang memiliki sarana dan perasarana untuk daring pertanyaannya, metode pembelajaran dan maksud adalah oh iya, kalian pun bisa menjawab sendiri ya untuk mengetahui seberapa besar persiapan kalian dalam menghadapi ujian ke depan jadi ini jawabannya adalah yang A. Luring Method metode pembelajaran yang maksud adalah Luring Method Luring yang dimaksud pada model pembelajaran adalah yang dilakukan di luar jaringan karena metode ini sangat pas buat pelajar yang berada di wilayah zona hijau dan kuning terutama dengan protokol ketat new normal pada soal, kita bisa melihat ciri-ciri metode ini yang pertama itu, pembelajaran dilakukan dengan tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan metode pembelajaran ini disarankan oleh Mendikbud untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pandemi ini nah disini bisa kita lihat metode pembelajaran yang cocok selama masa pandemi COVID-19 yang disarankan para ahli yang pertama itu, Luring Method ciri-cirinya sama seperti soal yang pertama, pembelajaran dilakukan dengan tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang kedua, siswa akan diajar secara bagiliran untuk menghindari kerubunan yang ketiga, metode ini dirancang untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak berbedit saat disampaikan kepada siswa yang keempat, metode ini dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang memiliki sarana dan perasarana untuk daring lalu metode pembelajaran yang kedua, itu Daring Method ciri-cirinya, yang pertama, sangat cocok diterapkan di zona merah yang kedua, dengan menggunakan metode full daring seperti ini sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah dalam keadaan aman yang ketiga, bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik berarti ini di rumah, tidak tetap muka, di sekolah yang ketiga, itu Blended Learning ciri-cirinya, metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus yaitu sistem daring dan tetap muka melalui video conference lalu, metode pembelajaran yang keempat, itu Integrated Curriculum ciri-cirinya, yang pertama, metode ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja namun juga mengaitkan metode pembelajaran lainnya yang kedua, metode dengan sistem daring ini dapat diaplikasikan untuk seluruh pelajar di semua wilayah Indonesia kemudian yang kelima, Project Basic Learning ciri-cirinya, yang pertama, memiliki tujuan memberikan pelatihan kepada pelajar untuk bisa berkolaborasi, empati dengan sesama, dan gotong royong yang kedua, sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan eksperimen, inovasi, dan proyek berarti metode pembelajaran ini cocoknya ini untuk praktik-praktik ini yang ketiga, sangat cocok diterapkan pada siswa di zona hijau atau kuning metode pembelajaran yang keenam itu, Home Visit Method ciri-cirinya, metode ini mirip dengan kegiatan belajar-mengajar yang disampaikan saat homeschooling jadi, pengajar mengadakan home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu berarti, guru yang datang ke rumah si murid ciri-cir yang kedua, sangat pas untuk pelajar yang kurang memiliki kesempatan untuk mendapatkan seperangkat teknologi yang mewadahi maka, materi yang akan diberikan kepada murid bisa tersampaikan dengan baik metode pembelajaran ini, tolong dihafal dan dipahamin mana tahu keluar nanti dalam soal P3K soal nomor tiga suatu proses yang menentukan hasilnya kegiatan belajaran sudah dicapai dengan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya merupakan pengertian evaluasi pembelajaran menurut titik-titik pengetan evaluasi pembelajaran menurut beberapa ahli yang pertama, belum pada tahun 1971 evaluasi pembelajaran adalah proses pengumpulan data fakta secara sistematis yang kedua, menurut Sucmen evaluasi pembelajaran adalah suatu proses dalam menentukan hasil dari kegiatan belajaran sudah dicapai dengan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya jadi jawaban yang tepat adalah yang B Sucmen lalu ahli yang ketiga Stupelbim pada tahun 1971 evaluasi pembelajaran katanya adalah suatu proses untuk menggambarkan, mendapatkan, serta menyajikan informasi penting yang bermanfaat untuk menilai keputusan dalam proses pembelajaran di semester atau kegiatan belajar selanjutnya kemudian yang keempat Omar Hamadik evaluasi pembelajaran adalah proses berkelanjutan yang berhubungan dengan kegiatan penafsiran soal keempat menurut Sumanto pada tahun 1998 panjangnya waktu belajar suasana lingkungan belajar dan kesulitan materi pembelajaran termasuk faktor titik-titik A. Internal B. External C. Stimuli Belajar D. Metode Belajar atau E. Individual Siswa menurut Sumanto pada tahun 1998 yang menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar berdasarkan proses pembelajaran tidak menjadikan siswa sebagai acuan faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama faktor stimuli belajar faktor ini mencakup berbagai hal yang berkaitan erat dengan aspek pembelajaran yang meliputi panjangnya waktu belajar suasana lingkungan belajar dan kesulitan materi pembelajaran jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Stimuli Belajar kemudian faktor yang kedua adalah faktor metode belajar metode belajar yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran dengan memahami pengaruh penggunaan metode pembelajaran yaitu mengenai kapasitas siswa dalam menerima pembelajaran tujuan pembelajaran yang tidak dipakai dan lain-lain lalu yang ketiga faktor individual siswa kesiapan setiap individu siswa dipengaruhi oleh berbagai aspek yang berkaitan dengan dirinya seperti kapasitas mental, kematangan pemikiran, kondisi kesehatan jasmani, pengalaman masa lalu, dan kondisi kesehatan rohani soal berikutnya evaluasi konteks, input, proses, outcome, atau lulusan dari hasil atau produk merupakan golongan evaluasi pembelajaran berdasarkan titik-titik a. objek, b. subjek, c. tujuan, d. sasaran, atau e. ruang lingkup evaluasi pembelajaran terbagi menjadi lima golongan yaitu yang pertama, evaluasi berdasarkan objek golongannya adalah evaluasi transformasi, evaluasi input, dan evaluasi output yang kedua, evaluasi berdasarkan subjek golongannya adalah evaluasi eksternal dan evaluasi internal yang ketiga, evaluasi berdasarkan tujuan golongannya adalah evaluasi sumatif, evaluasi formatif, evaluasi penempatan, evaluasi diagnostik, dan evaluasi selektif yang keempat, evaluasi berdasarkan sasaran golongannya adalah evaluasi konteks, input, proses, outcome, atau lulusan evaluasi hasil atau produk jadi jawaban yang tepat adalah ya, yang D, sasaran lalu yang kelima, evaluasi berdasarkan ruang lingkup golongannya adalah evaluasi proses pembelajaran evaluasi program pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran gitu ya selanjutnya salah satu peran guru agar peserta didik bisa berkonsentrasi dan fokus dalam kegiatan belajar mengajar adalah menggunakan metode pembelajaran non kontekstual maksudnya adalah titik-titik A, interaksi antara guru dan siswa B, menggunakan audio yang berupa rekaman C, menggunakan sedikit penekanan pada psikologi siswa D, menghadirkan kondisi belajaran tenang dan kondusif atau E, menghadirkan pembelajaran yang tidak terpaku pada teks buku dan bahan ajar lainnya salah satu peran guru agar peserta didik bisa berkonsentrasi dan fokus dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran non kontekstual Maksudnya adalah menghadirkan pembelajaran yang tidak terpaku pada teks buku dan bahan ajar lainnya guru bisa melakukan pembelajaran dengan berbasis lingkungan outdoor sehingga pikiran siswa tidak terbebani oleh materi-materi yang menjenuhkan selain itu guru juga bisa mengaitkan peristiwa yang sedang hangat dibicarakan oleh siswa dengan materi pembelajaran Umur 7, kemampuan membuat rancangan, kemampuan mengembangkan suatu tatanan hubungan yang abstrak dan kemampuan melayarkan komunikasi yang unik merupakan jenis hasil belajar kognitif pada tingkatan titik-titik jenis hasil belajar kognitif memiliki 6 tingkatan yaitu yang pertama ingatan hasil belajar pada tingkatan ini ditunjukkan dengan kemampuan mengenal atau menyebutkan kembali fakta-fakta, hukum, istilah-istilah atau rumusan yang telah dipelajari yang kedua, pemahaman hasil belajar menuntut pada tingkatan ini adalah kemampuan menangkap arti atau makna dari suatu konsep pada tingkat pemahaman terdiri dari 3 kelompok yang pertama, pemahaman terjemah yang kedua, pemahaman penafsiran dan yang ketiga, pemahaman ekstrapolasi lalu, tingkatan hasil belajar kognitif yang ketiga adalah penerapan hasil belajar pada tingkatan ini ditunjukkan dengan kemampuan menerapkan suatu hukum, konsep, atau rumus pada situasi baru lalu, tingkatan yang keempat, analisis hasil belajar pada tingkatan ini ditunjukkan dengan kemampuan menguraikan suatu bahan kebagian-bagian yang lebih kecil pada tingkat analisis, terdiri dari 3 kelompok yang pertama, analisis hubungan yang kedua, analisis elemen yang ketiga, analisis prinsip-prinsip yang terorganisasi lalu, tingkatan yang kelima adalah sintesis hasil belajar menunjukkan kemampuan untuk menyatukan beberapa jenis informasi yang terpisah-pisah menjadi satu bentuk komunikasi yang baru dan lebih jelas dari sebelumnya pada tingkat sintesis, terdiri dari 3 kelompok yang pertama, kemampuan membuat rancangan yang kedua, kemampuan mengembangkan suatu tatanan hubungan yang abstrak yang ketiga, kemampuan melahirkan komunikasi yang unik jajiban yang tepat disini adalah yang A, sintesis lalu tingkatan yang ke-6 adalah evaluasi hasil belajar yang menunjukkan kemampuan memberikan keputusan tentang nilai sesuatu berdasarkan kriteria yang digunakan atau pertimbangan yang dimiliki Nah, itulah dia tadi 6 tingkatan hasil belajar kognitif Soal berikutnya Karakteristik pembelajaran kontekstual bisa dipraktikan di dalam kelas karena sangat bermanfaat bagi peserta didik untuk bisa meningkatkan etos belajar yang bukan merupakan ciri pembelajaran kontekstual adalah A, perilaku dibangun atas kesadaran hati B, menyandarkan pada pemahaman makna C, pelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata D, keterampilan dikembangkan atas dasar latihan atau E, cenderung mengintegrasikan beberapa bidang Jadi jawaban yang tepat adalah Ya, yang D, keterampilan dikembangkan atas dasar latihan Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya secara teoritis dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran tradisional Ciri-cirinya yang pertama itu untuk pembelajaran kontekstual menyandarkan pada pemahaman makna Kalau ciri-ciri pembelajaran tradisional menyandarkan pada hapalan belaka Lalu yang kedua, siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran Kalau ciri-ciri pembelajaran tradisional siswanya pasif dalam proses pembelajaran Yang ketiga, selalu mengaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa Untuk ciri-ciri pembelajaran tradisionalnya memberikan hanya tumpukan beragam informasi kepada siswa Lalu, ciri-ciri yang keempat untuk pembelajaran kontekstual Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata Untuk ciri-ciri pembelajaran tradisional pembelajaran tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata Lalu, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa Untuk pembelajaran tradisionalnya pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan guru Jadi guru yang menentukan pemilihan informasinya Kemudian, siswa menggunakan waktu belajarnya untuk menggali, menemukan berpikir kritis diskusi, memecahkan masalah untuk ciri-ciri pembelajaran kontekstual Kalau untuk ciri-ciri pembelajaran tradisionalnya Waktu belajar siswa, sebagian besar digunakan untuk mengerjakan tugas, mengisi latihan, dan mendengarkan ceramah Kemudian, perilaku dibangun atas kesadaran hati Sedangkan untuk ciri-ciri pembelajaran tradisional perilaku dibangun atas dasar kebiasaan Kemudian, untuk ciri-ciri pembelajaran kontekstualnya cenderung mengintegrasikan beberapa bidang Sedangkan pembelajaran tradisional cenderung terfokus pada satu bidang tertentu Lalu yang terakhir Keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman untuk ciri-ciri pembelajaran kontekstual Sedangkan untuk ciri-ciri pembelajaran tradisionalnya Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan Nah, ini ada jawaban untuk D tadi Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan Ini yang bukan ya, ciri-ciri pembelajaran kontekstualnya Soal selanjutnya Alat penilaian pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang digunakan untuk mengungkap penguasaan peserta didik tentang prinsip pemahaman konsep atau teorema adalah A. Tugas individu B. Pertanyaan nisan C. Ulangan kenaikan D. Tugas kelompok Atau E. Ulangan harian Berdasarkan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP Alat penilaian yang bisa digunakan adalah yang pertama itu kuis Kuis digunakan untuk menanyakan hal-hal yang prinsip dari pelajaran yang lalu secara singkat Bentuknya berupa isian singkat dan dilakukan sebelum pelajaran Yang kedua, pertanyaan nisan Digunakan untuk mengungkap penguasaan peserta didik tentang prinsip pemahaman konsep atau teorema Jadi jawaban yang tepat disini adalah yang B. Pertanyaan nisan Lalu alat yang ketiganya itu Ulangan harian Dilakukan secara periodik Pada akhir, pengembangan kompetensi untuk mengungkap penguasaan pemahaman sampah evaluasi atau untuk mengungkap penguasaan pemakaian alat atau prosedur Yang keempat, ulangan semester Itu untuk menilai ketuntasan penguasaan kompetensi pada akhir program semester Yang kelima, ulangan kenaikan Digunakan untuk mengetahui ketuntasan peserta didik dalam menguasai materi satu tahun ajaran Kemudian tugas individu adalah Digunakan untuk mengungkap kemampuan aplikasi sampai evaluasi atau untuk mengungkap penguasaan hasil latihan dalam melakukan prosedur tertentu dan alat tertentu Kemudian yang terakhir, tugas kelompok Digunakan untuk menilai kemampuan kerja kelompok dalam upaya pemecahan masalah Soal nomor 10 Guru berperan lebih aktif lebih banyak melakukan aktivitas dibandingkan peserta didik Pendekatan yang dilakukan guru tersebut adalah Pendekatan pembelajaran yang sudah umum digunakan oleh para guru antara lain Yang pertama, pendekatan proses Suatu pendekatan pengajaran memberi kesempatan kepada peserta didik untuk ikut menghayati proses penyusunan Atau penemuan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses Yang kedua, pendekatan konsep Suatu pendekatan pengajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh Yang ketiga, pendekatan ekspositori Menurut pendekatan ini, bahwa guru menentukan atau mengontrol suatu penyebaran ilmu pengetahuan di dalam kelas Peserta didik dipandang sebagai objek yang menerima apa yang diberikan oleh guru Dalam pendekatan ini, menunjukkan bahwa guru berperan lebih aktif lebih banyak melakukan aktivitas dibandingkan peserta didik Jadi, pendekatan yang tepat di sini adalah yang B Pendekatan ekspositori Kemudian pendekatan yang lainnya Yang keempat, pendekatan konstektual adalah suatu pendekatan pengajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya secara ceritis dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari Yang kelima, pendekatan heuristik adalah pendekatan pengajaran yang menyajikan sejumlah data dan peserta didik diminta untuk membuat kesimpulan menggunakan data tersebut Yang keenam, pendekatan kecerdasan adalah suatu pendekatan di mana seorang guru harus mengetahui tingkat kecerdasan peserta didik agar dapat membantu peserta didik jika mengalami kesulitan dalam belajar Kemudian yang ketujuh, pendekatan deduktif adalah proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan aturan Yang keterapan, pendekatan induktif adalah penarikan pendekatan pengajaran berdasarkan atas fakta yang konkret sebanyak mungkin Nah, itulah dia tadi pendekatan pembelajaran yang sudah umum digunakan oleh para guru Ini pun harap dihapal-hapal Mana tahu keluar nanti dalam soal Oke teman-teman, itulah dia tadi 10 soal latihan berserta pembahasan lengkapnya Akhir kata, pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong Pendidikan merupakan proses menyalakan api pikiran Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Bye Sampai jumpa